Rahman, Ya Rahman, Sayyid Maka membina keluarga, carilah pasangan yang kira-kira bisa menolong iman kita Dunia mata, dunia ini kenikmatan keindahan Wa khairu mata'iha, sebaik-baik keindahan itu adalah Al-mar'atul salihah, perempuan yang salihah Yang bagaimana? Allati tu'inu ala imanihi, yang mampu menolong iman suaminya Pulang suami itu ke rumah membawa duit setengah koper Bukakannya, ini apa mas? Ini duit Lebih baik engkau beri kami makanan secukupnya Tapi tidak menyebabkan kami masuk neraka jahannam Daripada kau bawa ini Kami ikut mempertanggungjawabkannya di akhirat Pergi kembalikan Itulah menolong iman Ada itu Pak Ustaz? Belum ada lagi Senetron-senetron lagi Yang ada sekarang Sebelum kau bawa duit sebanyak-banyaknya, tak usah kau pulang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT Makanya kata Nabi Perempuan itu biasanya Biasanya orang menikahi perempuan kena empat Lima liha kena hartanya Wali hasa biha kena nasab keturunannya Wali jamaliha kena cantiknya Wali diniha kena agamanya Biasanya orang menyusun empat Harta dulu Pragmatis Simple saja hidup ini Yang penting adalah harta Kenapa kau nikah sama dia? Banyak cincinnya Wali hasa biha Kenapa kau nikah sama dia? Karena dia anak orang kaya Karena dia anak sultan Karena dia anak orang berkuasa Karena dia darah biru Karena dia bangsawan Bangsa yang hidup di awan Mulia Dia mulia kena orang Wali jamal Fisik, cantik Tapi kalau kau nikah Karena hartanya Harta binasa Kau nikah Karena keturunannya Berapa banyak orang diusir Dicabut Pangkat nasab keutamaan Karena melanggar pantangan Suku Nikah karena rupa Rupa akan berganti Musim berganti Hari berubah Wajah pun ikut berubah Tapi kalau kau nikah Karena tak lekang Karena panas Tak lapuk Karena hujan Apa dia Wali diniha Fasfar bizatid din Pandanglah Karena agamanya Taribat siadaka Maka selamatlah engkau Hadis ini berlaku Tidak hanya bagi Yang belum menikah Yang sudah menikah pun juga Saya tidak ingin Pulang dari pengajian ini Lalu berkelahi Ternyata imanku Tak sempurna Gara-gara engkau lah Lalu dia balik kan Aku pun begitu juga Ya kan tak selesai Tak selesai masalah Kalau tahu gini Tak usah kita datang Pengajian Ustaz Tuzeri Tujuan mengaji itu kan Maknanya Memperbaiki Terima kasih telah menikah Terima kasih telah menikah Terima kasih telah menikah Terima kasih telah menikah